Halo teman-teman, jumpa lagi di motor vlog yang ketiga ini Gue akan menggunakan mic click on Ya ini gue pake yang kabelnya emang panjang 6 meter ya Untuk mendapatkan suara yang bagus ceritanya Jadi ini nanti gue akan pasang disini Kemudian ini akan gue colokin ke handphone gue satunya Fungsinya adalah handphone ini buat nge-record suara dari gue Nah sementara nanti waktu lagi di jalanan Gue akan ngerekam videonya pake handphone ini Yang lagi ngerekam ini Jadi nanti proses editingnya video sama audio akan gue satuin Kira-kira begitu Demi mendapatkan suara yang tidak berisik di jalanan Nah di motor vlog yang ketiga ini Aku mau mencoba pake teknik ini atau cara ini Kalian bisa contoh dan kita akan liat hasilnya sama-sama Jangan lupa subscribe Yuk kita saksikan motor vlog ketiga Let's go Jumpa lagi di vlog yang ketiga ini Dan mungkin suaranya udah lebih bagus Karena di vlog ketiga ini gue akan sinkronis Antara suara gue ini kan dari handphone di dalam sini Dengan video yang ini Video ini gitu Jadi mic-nya Mic-nya gue taruh disini nih Kan gue double masker ya Nah gue double masker jadi mic Clip on-nya gue taruh diantara ada B maskernya Diantara masker satu dengan satunya Oke di motor vlog yang ketiga ini Masih gue on the way Ngajarin salah satu murid gue Tentang website Dan perjalanan gue kali ini menuju ke pancoran Tapi mungkin ya kalau gue bilang sih Mungkin kalian masih ngedengar suara-suara dari luar sih guys Cuman bedanya adalah Suara gue tetap lebih dominan Karena mic ini ternyata Clip on ini sensitif ternyata Gue baru ingat Jadi mungkin aja kalian masih dengar suara-suara di luar sana Tapi memang lebih besar suara gue gitu Kayaknya gue mesti agak ngebut Karena agak-agak terlambat nih Oke teman-teman Kita ngomongin seputar jalanan lalu lintas Saya menghindau kita semua Siapapun dimanapun Gunakanlah standar-standar berlalu lintas ya Salah satunya helm Helm yang sudah SNI Rata-rata sih dijual di pasaran Mungkin sudah SNI ya Harusnya sudah SNI Nah kemudian Bawa SIM, SNK, kayak gitu-gitu Kenapa? Karena Ya itu penting banget teman-teman Kalau ada reaksi gimana Coba teman-teman yang Lagi nonton video saya ini Kalian terlintas di pikiran kalian pertama kali Kalau kenapa harus pakai helm Pertanyaannya itu Kenapa harus pakai helm? Coba Kalian jawaban kalian apa? Yang muncul di pikiran kalian pertama kali apa? Karena ada polisi kah? Jawaban teman-teman pasti pada lucu-lucu nih Di komentar video gue nih Nah itu penting Jadi pakailah helm Kemudian kedua adalah tentang spion Banyak banget orang-orang Gue nggak tahu ya Mereka pakai spion kecil-kecil gitu Iya kan? Bawaannya udah agak besar dikecilin gitu I don't know Alasannya apa gitu Mereka nggak suka sama spion gitu Spion itu penting banget guys Kalau kalian aneh-anehin terlalu kecil gitu Gimana kalian mau lihat di belakang kalian gitu Iya kan? Nah itu tentang spion Jadi pakai standar-standar yang sudah Sudah standar Jangan di aneh-anehin gitu Kalau di aneh-anehin ya nggak standar namanya Iya kan? Kalemnya di aneh-anehin misalnya kan? Hmm Ya gitu lah guys Gue sih udah ngedit ya Dua video vlog gue yang kemarin Udah beres Dan ini video vlog yang ketiga Nanti semoga gue usahain langsung gue Beresin di malam nih gitu Habis ngajar Balik terus gue edit-edit Terus gue upload lah gitu Penasaran juga soalnya kualitas suaranya gitu Nah Teman-teman Aku barusan Ini kan lampu merah ya Sekedar info Kalau di lampu merah Kan ada batas garisnya Nah Ini Hindayan nih Ya kan? Kalian mesti berhenti sebelum garis dong Gitu Itu penting banget Dan biasakan Gue juga suka lah Kalau Disiplin Ditegakkan Kedisiplinan itu gue suka Kenapa? Karena kalau nggak disiplinnya Jadi kacau teman-teman Jadi definisi Di definisi standar Berlalu lintas itu Kalian harus tahu Garis nggak putus-putus itu Harus tahu Ya kan? Marka jalan kayak gini Kalian harus tahu gitu Yang standar-standar itu Harus tahu gitu Ya kan? Kalau di dalam kota Biasanya nggak aneh-aneh Rambu-rambunya nggak aneh-aneh Nggak ada disini Awas longsor gitu Rambu-rambu awas longsor gimana? Kan nggak ada Dalam kota nggak ada itu Ya kan? Karena tidak ada pegunungan gitu Nah Jadi teman-teman yang di kota nih Yang standar-standar Harus lolos lah gitu Masa urusan standar juga Nggak lolos Misalnya lampu merah Terus Masih merah Udah didahului Atau Apa? Garis jalanan yang Yang memang Apa namanya Harus Udah batas berhenti Kalian lewatin gitu Itu Sebetulnya mencerminkan karakter kita Ya teman-teman Nah Itulah definisi Definisi yang Kita harus tahu sih Kalau gue bilang Gitu Sekalipun Nggak ada Pak polisi di jalanan Teman-teman Ya Pribadimu adalah Saat kau sedang sendirian Gitu Ada istilah kayak gitu sih Artinya Sebetulnya poinnya gini Kalau lo taat aturan Kalau kita taat aturan Sekalipun Nggak ada Pak polisinya Ya kita Jangan langgar aturan itu Gitu Gitu sih teman-teman Dan Betapa asiknya ya Kalau Kita menegakkan Aturan yang seperti itu ya Dalam berlalu lintas khususnya Karena Kecelakaan bisa datang Kapan aja teman-teman Dan Kalau kita lihat juga Di youtube-youtube kan Banyak banget Kecelakaan-kecelakaan Yang kita Nggak pernah pikirin Gitu Kayak Loh kok bisa gitu Loh gimana ceritanya gitu Kayak Aneh aja gitu Nah That's why Kita di jalanan harus hati-hati Hati-hati Nah driver-driver Baik driver motor Driver Driver Mobil Kita harus juga punya Konsentrasi yang baik Teman-teman Dalam berkendaraan Di Instagram Itu ada Orang yang komentar Gini Mobilnya Melah Misalnya gitu kan Atau Mobilnya keren Orangnya nggak keren Gitu Nah itu Netizen berkomentar Gitu ya Jadi bebas sih Cuman itu Menjadi masukan juga Sisi yang bagus Sebetulnya Gitu Jadi Kalau mobilnya keren Orangnya juga harus keren Terutama sebetulnya Yang keren itu adalah Attitude berkendaraannya Teman-teman Itu sih yang penting Iya kan Nah Jadi lagi-lagi Yuk sama-sama dukung Lalu lintas Sama-sama dukung Pak polisi Dalam menertipkan Rambu-rambu Lalu lintas Gitu guys Ceritanya Gue sekarang Segini Kecepatan gue itu 80 Kalian bisa lihat nih Kebalik ya Kayaknya Kayaknya kebalik sih Kecepatan gue segini 80 nih Eh 60 Ya antara 60 Sampai 80 lah Jadi gak terlalu Kencang banget Sebetulnya Tapi kalau Lagi gak pegang handphone Kan tangan gue Dua tuh Jadi kendalinya Kan penuh Di stangnya kan Kalau kendali penuh Gue kecepatannya Bisa nambah Gitu Ceritanya Dan Di sebelah kanan gue Ada Bajai Apakah Bajai ada Di tempat kalian Guys Bajai adalah Salah satu Transformasi Dalam kota Jakarta Yang Tetap dijaga Karena itu Bagian dari Ibu kota Oke Teman-teman Apakah kalian Sudah makan Cuaca sedikit Agak mendung Awan-awan Di sana Kalian mungkin Bisa lihat Agak Gelap ya Dan Nampaknya Perjalanan ini Gue harus Harus Agak Dikebut Oh Harus Agak Dikebut Perjalanan Kita Masih Nah Perjalanan Kita Masih Jauh Wow Ada Petugas Petugas Perjalanan Ini Masih Jauh Kayaknya Peak ya Waktu gue Agak Gede Ngomong Gapapa Sekali Ngetes Perjalanan Ini Sangat Jauh Oke Gue Akan Lanjutin Perjalanan Ini Dan Lagi Lampu Merah Tadi Ini Sekarang Jalan Nah Lagi-lagi Di depan gue Ada yang Gak Pakai Halem Oh iya Gue jadi keinget nih Tadi malam Subuh Gue Lagi Ngeliat Instagram Gak sengaja Eh Instagram Bapak Youtube ya Gue gak sengaja Ngeliat video Jadi di Bali Sebetulnya Di beberapa kota Udah ada Dan juga Jakarta Bandung juga Gue lagi ngeliat Di Bali Gue lupa nama tempatnya Tapi Disitu dia Ada kayak Lampu Merah lah ya Lampu Merah Jadi setiap berhenti Nah kemudian Selalu Kayak ada yang Memantau Nah itu Ada ruang kontrolnya Dari pihak kepolisian Teman-teman Jadi kayak Dia ngingetin tuh Ruang kendalinya Kan mereka bisa Lihat CCTV-nya Mereka ngingetin Untuk Pengendara Kendaraan Nomor Sekian-sekian Dia sebutin Tolong gunakan Helm Nah Ada yang gak pake Ada yang gak pake helm tuh Nah Silahkan pulang Ambil helm Putar balik Pulang ke rumah Ambil helmnya gitu Kalau gak Putar balik Lampunya gak akan Ijo-ijo Wah keren Itu keren Karena ruang kendalinya Pasti itu Jadi selain ruang kendali Selain cuma ruang CCTV Mereka bisa Memberhentikan Atau mengontrol Lampu merah sepenuhnya Iya kan Jadi Dimerahin aja terus sama dia Gak jalan-jalan tuh Misalnya ruang sebelah belakang gue nih Misalnya Tadi dimerahin terus gitu Gak akan jalan-jalan tuh Nah itu Gue suka Gue setuju tuh Sekarang lagi ada ETLE Iya kan ETLE Wah itu di beberapa Titik-titik udah dipasang tuh Nah itu juga Gue keren banget Jadi tilang otomatis teman-teman Keren Jadi Peningkatan-peningkatan Apa ya Dalam berlalu lintas ya Teknologinya Atau Sistemnya gitu Itu terus dibikin Gimana supaya Makin tertib Gimana supaya Makin Bagus atau rapi Gue Dukung banget Dan seneng banget Kalau makin lalu lintas Kita rapi Bagus Wah Kira-kira Kayak di luar negeri teman-teman Mereka kan tertib sekali Ya beberapa negara Udah tertib Gitu maksudnya ya Gue gak tau Ngering negara yang lain Masih ada juga sih Yang gak tertib mungkin Wah Gue udah mau sampai guys Gitu aja dulu ya Nanti habis selesai ngajar Gue akan lanjutin lagi Motor vlog gue Sampai beres Sampai selesai Oke Bye-bye Kalau lagi bawa handphone begini Pakai satu tangan Yang gak enaknya memang Kalau lagi polisi tidur gitu Lagi polisi tidur gitu Lagi polisi tidur gitu Kayak Kita mesti tuh Terasa gak ya Di video rekamannya Kayaknya agak Agak gujluk gitu Perjalanan ini Akan kita tempuh Dalam waktu Kayaknya pesawat gue 0 jam 30 menit Ini adalah mobil Trans Jakarta Kalian mau lihat Kalian mau lihat Bagaimana ramainya Simpang ini guys Ini dia Ya kurang lebih ramainya Begitu ya Keren ya Kayak di studio ya Jalanan ala-ala studio Ada lampu RGB nya Nah itu udah pada berangkat tuh Pada tuh Jangan dicontoh Jangan dicontoh Orang masih lampu merah Udah langsung jalan Itu gak bener namanya itu Gak boleh kayak gitu Ya kan pak polisi Kalau pak polisi ada Ngeliat vlog saya ini Semoga di like Sama pak polisi Merah ya berhenti Ijo ya jalan gitu loh Jangan Jangan aneh-aneh Usahakan Kalau misalnya Di lampu merah juga Jangan langgar Narka jalan Ya kan Tanda Tanda garis Jangan dijala Jangan dilanggar Nah itu Bicara lagi Attitude Berkendaraan Atau Tata tertib Berlalu lintas Sebetulnya Teori itu ada Dipelajarin Teman-teman Di Waktu kalian mau Ujian Kelulusan SIM Itu ada Sebetulnya Nah kalau kalian Gak tahu Tata tertib Ya Jadinya gimana Ya Ketahuan Bahwa Sebetulnya kalian Gak punya SIM Atau punya SIM Tapi Nomba Jadi Cuman sekedar Punya SIM Tapi Knowledge-nya Yang denger Gak terlalu tahu Gitu Sangat disayangkan Sebetulnya Ya intinya Poinnya adalah Yuk sama-sama Gitu Intinya tuh Yuk sama-sama Yuk Dalam perkendaraan Kita Mematuhi Rambu-rambu Menggunakan Attitude Berlalu lintas Itu aja sih Sebetulnya Intinya Intinya Terus kalau Parkir juga Mesti bener Wah Semoga kalian puas Dengan hasil Sound dia Pada Pada Motorvlog Yang ketiga Ini Kalian Masih Lihat Ini Kabelnya Ini adalah Kabel Mic-nya Saya Kalau Kalian Langsung Nonton Di menit Keberapa Di video Saya ini Kalian Coba Rian Lagi Dari Awal Untuk Menyimak Sepenuhnya Penyampaian Penyampaian Jalan 2 Ada garis-garis Kalau Gemetar-gemetar Jalanannya Tidak pakai helm Itu Namanya Tidak pakai helm Lagi-lagi Jangan ditiru Kalau tidak pakai helm Selalu waspada Kalau Lagi ada persimpangan Tetap Ngerin Helm-nya Kemana Helm-nya Adalah Rambutnya Helm-nya Adalah Rambutnya Jadi Ini Kenapa Kira-kira Dia tidak pakai helm Atau Karena Dekat-dekat Di sini Aja Tidak Tau Juga Jangan Ditiru Intinya Teman-teman Tidak pakai Helm Itu Bahaya Apalagi Jalan Gede Ini Jalan Gede Loh Tuh Penderaan Kan Banyak Ini Jalan Jalan Gede Bukan Jalan 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 Biasa Gitu Karena Potensinya Kalau Kesenggol Jatuh Gimana Kepala itu Sensitif Kalian Bisa Gugling Kalau Kesenggol Jatuh Ngegusruk Ke Aspal Kan Kasian Kan Cewek Lagi Kalau Udah Ibu Anaknya Gimana Aduh Kasian Dah Pokoknya Yuk Lanjut Nah Itu Adalah Yang tidak Melayat Dicontoh Suara Motornya Gede Helm Yang Gak Pakai Ayo Mau Dari Apa Ayo Tuh Nah Itu Jangan Dicontoh Mungkin Suara Gue Sampai Nyaris Hilang Nih Guys Jangan Begitulah Di Jalanan Kalau Gue Pak Polisi Pasti Gue Udah Tangkap Dia Karena Suara Motor Gede Itu Udah Gak Boleh Suara Motor Bebe Suara Motor Bebe Gedenya Gak Boleh Gak Makanya Sampai Sekarang Digalakkan Penangkapan Penangkapan Motor Suara Bebe 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 Walau Gue Satu Tangan Gue Tetap Extra Ini Teman Teman Gak Salah Salah Ini Wah Gue Dapat Lampi Ijo Lagi Senang Danget Setiap Gue Dapat Lampi Ijo Lagi Gini Gue Wow Gak Gak Perlu Nurun Kaki Guys Asi Gak Pake Helm Coba Kalau Kesenggol Kan Bahaya Sendiri Tuh Helm Tarok Kalo Kesenggol Bahaya Banget Ini Jalan Satu Arah Kecepatan Kendaraan Konstan Gak Bisa Dadakan Tiba Tiba Gitu Gak Bisa Makanya Kalian Pasti Pernah Dengar Ada Peristiwa Orang Kelindes Atau Ketabrak Itu Gara Gara Jalanannya One Gila Tuh One Gila Gila Kalo Sampai Ada Kesenggol Terus Jatuh Gimana Kan Pasti Ketubruk Dari Yang Di Oh Ya Ngomongin Jalan Di Jakarta Ada Jalanan Sepeda Tuh Dia Di Garis Lebih Kecil Kalian Bisa Lihat Yang Ini Jalan Untuk Sepeda Sebetulnya Jadi Kalo Orang Orang Yang Suka Nair Sepeda Jalannya Disitu Beberapa Kota Bekasi Bandung Atau Tempat Tempat Lain Ada Juga Yang Dikasih Khusus Untuk Sepeda Kayak Gitu Ada Itu Dan Lihat Dond Di depan Gue Kosong Gitu Di depan Gue Kosong Gini Jakarta Oke Gue berhenti Di dekat Mobil Keren Dong Sedat Siapa Tau Ntar Kecipratan Ada Duit Bisa Beli Range Rover Range Rover Range Rover Kedengeran gak ya Suara itu Motor itu Berisik Jadi Kalau suara motornya Gede Teman-teman Berat Gitu Kemudian Kehalang Sama Ini jalan tol Di atas ini Jalan tol Jadi dia kan Agak sedikit Berkurang Ruangan lingkupnya Agak berkurang Jadi kalau motor Jalan di Di bawahnya Dengan kondisi Yang besar Seperti itu Itu kan Jadi Suaranya kan Mantu Makanya Berisik Berisik banget Sebetulnya Bisa Sakit Telinga Jalannya Gede Kalau kalian Perhatiin Ini jalannya Gede Kita Deketin Ada yang Gak Pake Helm Tangkap Kita Tangkap Let's go Tangkap Helm Helmnya kok Enggak dibawa Helmnya Enggak dibawa Kenapa Gue isenging Lanjut Gue isenging Dan gue Lagi-lagi Nombornya Enggak pake Helm Lihat Jadi Helmnya Adalah Rambutnya Guys Plat nomornya Enggak ada Lagi Oke guys Gitu aja Untuk Motor vlog Kali ini Gue mau Akhirin Thank you so much Jangan lupa Subscribe Jangan lupa Subscribe Sekarang Sekarang Satu Dua Gue tunggu nih Gue tunggu nih Gue tunggu Yes Thank you bro See you ya Bye-bye Bye-bye